bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik anak-anak kelas 2 jumpa lagi bersama pak guru lagi-lagi kita berjumpa anak-anak hari ini kita akan belajar tema 1 subtema 4 permainan tapak gunung dan lompat kata sebelum kita mulai pembelajaran kita berdoa dulu anak-anak tangan diangkat kepala ditundukkan berdoa mulai a'udzubillahiminasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim raditu billahi rabbah wabila islamitina wabimuhammadin nabiyah warasullah rabbi zidni alamah warazubni fahmah amin anak-anak apakah kalian masih ingat waktu pembelajaran pejok kelas 1 dulu apa itu gerak lokomotor gerak lokomotor adalah gerak yang mengalami perpindahan tempat seperti apa seperti berlari meloncat melompat berjalan berjalan anak-anak kalian tahu perbedaan melompat sama meloncat banyak yang beranggapan bahwa melompat sama meloncat itu sama padahal berbeda sekarang dengarkan penjelasan dari pak guru ya yang pertama adalah melompat anak-anak melompat itu dilakukan dengan menggunakan satu kaki contohnya seperti lompat jauh lompat tinggi dan lain sebagainya diingat-ingat kalau melompat itu tumbuhannya dengan menggunakan satu kaki seperti yang dicontohkan gambar oleh pak guru ya itu adalah contoh lompat jauh lihat tumbuhan atau lompatannya menggunakan satu kaki ya anak-anak dan untuk selanjutnya adalah meloncat kalau meloncat ini ya anak-anak dilakukan dengan tumbuhan dua kaki seperti apa loncat harimau loncat kata loncat indah dan lain sebagainya karena meloncat itu menggunakan dua kaki perhatikan gambar yang diberikan oleh pak guru yaitu loncat kata dilihat ya tumbuhannya menggunakan dua kaki jadi perbedaan melompat sama meloncat adalah kalau melompat menggunakan tumbuhan satu kaki kalau meloncat menggunakan tumbuhan dua kaki sampai disini faham anak-anak nah anak-anak selanjutnya kita akan bermain permainan tradisional tapak gunung sekarang pak guru jelaskannya mula-mula kita siapkan garis atau kotak-kotak yang digunakan sebagai lapangan untuk tapak gunung ya anak-anak terus selanjutnya kita siapkan gacu atau alat untuk bermainnya biasanya berupa lempengan tipis yang dapat terkuat dari pecahan keramik atau batu ceper atau juga kayu yang sedang dibentuk anak-anak sekarang perhatikan video pak pori akan memberikan contoh permainan tapak gunung yang pertama anak-anak membuat garis permainan tapak gunung terlebih dahulu seperti yang dicontohkan pak tu hari yang pertama melempar gacu usahakan tidak melebihi garis anak-anak kedua kotak yang terdapat gacu tidak boleh diinjak jadi kita harus melewati kotak yang ada gacunya seperti contoh videonya ya anak-anak ketiga melompat berkotak menggunakan satu kaki dan ingat tidak boleh menginjak garis yang keempat pada kotak yang bersebelahan pemain meletakkan kedua kakinya bersamaan seperti di video ya anak-anak lihat satu terus dua ketika berada di kotak yang bersamaan permainan diulangi demikian untuk kotak kedua ketiga dan seterusnya hingga seluruh kotak selesai dilempari gacu gacunya dilemparkan harus tepat di dalam kotak ya anak-anak nah anak-anak cukup sampai disini pemilih cara menjauhkan tetap semangat dan selalu berpakti kepada kedua orang tua anak-anak bijauka hari ini hanya menyimak video pembelajaran yang tidak ada tugas selamat berakhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam olahraga SDT Punya Sehat Kuat Ceria